Intro Halo guys, ketemu lagi sama gue dari BuzzBoy Garage Sekali ini gue kedatangan pasien yang unik nih guys Ini adalah Korban tutorial gue guys Anjir Jadi dia nonton tutorial gue cara Nyabut atau mencopot nut Tapi mukulnya kekencangan guys Jadinya hancur guys Jadi slotnya rusak tuh guys Keliatan kan Jadi harusnya itu Seperti begini guys Nah intinya sih gak usah kenceng-kenceng Ini ngejar Buat lemnya biar lepas dulu Yang pinggir-pinggirnya Harusnya gak usah kenceng-kenceng mukulnya guys Yang penting lemnya bisa lepas kiri-kanan Bisa godek terus didorong guys Ini kondisi sebelumnya guys Nah bagaimana prosesnya? Cekidot aja guys Bisa 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 Langkah pertama adalah diratain dulu guys Ini gue kikir guys Yang geradak geruduk karena pecah Diratain dulu Lakukan dengan santai aja guys Terima kasih telah menonton Nah ini udah rata Udah flat Tapi ada somplak-somplaknya guys Karena pecahannya terkupas gitu guys Jadi sebelum gue Restore bentuknya Gue akan tambah dulu diratain dulu guys Ini gue pake Serbuk, crosswood Dan superglue guys Jadi ditambah pake serbuk Terus nanti di superglue Terus di halusin lagi Terima kasih telah menonton Ini udah ditambah, udah diratain lagi Cuman sayang videonya ilang guys Ini ada crosswoodnya buat Membentuk ulang slot nutnya Untuk yang di pinggirannya Tadi masih ada pori-pori sedikit Nanti pada saat finishing Di tambelnya lagi guys Ini tingginya masih gue tinggiin ya Terus gue cek dulu Slot nutnya Ini nut bawaannya Yang patah, udah patah Nanti gue bikin ulang Yang penting spacingnya pas dulu Setelah itu Setelah itu dishaping guys Dibentuk Biar Biar gak kaku Jadi mendekati Kembali ke awal gitu guys Lemnya ini gue pake lem superglue aja Biar cepet Karena juga gak ada beban Yang harus ditahan sih sebenernya Lalu gue amplas Amplas kasar Sampai amplas halus Terus wet sandingnya Gue pake lemon oil guys Sambil di Tambel-tambel juga Yang tadi pori-porinya Yang belum Kena guys Nah ini wet sandingnya Gue pake lemon oil Pake amplas halus Terus topnya juga Disamain dengan flat board Karena masih ketinggian guys Emang lebih enak fittingnya tuh Di atas Buat ngatur Ketinggiannya Kalau di bawah kan agak susah guys Karena pegangannya susah Kecil ini cuman Lebarnya 2,5 mili kali Tingginya 2,5 Lebarnya 3,2 mili guys Susah kan nyari pegangannya Nah ini setelah dishaping Dipoles lagi Pinggirannya Atasnya Segala macemnya Dibersihin Dan Lama nih videonya Gue dubbing sih guys Nah inilah Udah jadi tuh Lumayan ya guys Lumayan lah Kembali ke bentuk awal Minatnya nanti Gue bikinin di episode Berikutnya guys Ini adalah video restorasi slot nut Yang pecah Karena tutorial Guha guys Ini gak apa-apa Orang belajar harus berani Yang penting intinya Harus diingat adalah Jangan kenceng Santai aja Gak usah ngotot Oke guys Sampai bertemu di episode selanjutnya Gue bikin nut Ini sama HBB 300 Short Scale Gak usah Gak usah